Itu kan artinya trust, masyarakat trust pada seorang sosok Sutopo Purwonuguroho. Bagaimana rasanya mendapatkan trust dari masyarakat? Trust itu dibangun bukan dalam sekejap mata, tetapi perlu proses waktu yang masyarakat mempercayai semua informasi dari saya. Apalagi ini terkait dengan masalah bencana, ya itu bagi saya suatu informatan. Tetapi kalau saya tahu-jawab saya lebih besar, saya menjadi lebih hati-hati untuk menyampaikan informasi-informasi. Jadi yang paling sering jadikan bahan pembulian itu apa? Ya mungkin kebodohan saya, atau mungkin karena miskinnya tadi. Kebodohan? Memang nggak pinter dulu? Dulu bodoh. Sampai kelas 2 SD saya nggak bisa baca tulis. Jadi saya tahu tentang belajar itu kelas 4 SD. Ya, saya dikuji sama bimu. Itu berhakian yang mendapat ujian. Apa yang dikatakannya? Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kohar, di newsmaker.medcom.id Pemirsa Medcom, saya sekarang sudah berada di Graha, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau BNPB. Kenapa saya berada di sini? Karena kita akan berbincang dengan sosok yang satu ini, yang sangat luar biasa. Pejuang dari Lereng Merapi, karena asalnya dari Boyolali. Kenapa disebut pejuang? Ya, di tengah dia yang sedang difonis sakit paru-paru, kanker paru-paru, stadion 4. Masih tetap setia melayani publik, melayani wartawan, melayani siapapun terkait dengan penanggulangan bencana. Ya, dia adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. Apa kabar Pak Sutopo? Alhamdulillah. Agak sehat ya ini ya? Sudah, alhamdulillah sehat ya? Masih sakit sebenarnya. Masih sakit sebetulnya ya? Ya, kita sangat bisa. Oke, jadi meskipun ini salah satu kenapa kita sebut pejuang. Nah, bahkan kemarin tiga hari yang lalu, saya baca di Twitternya Pak Sutopo, Pak Sutopo sempat mengklarifikasi juga informasi salah, informasi hoax tentang bencana jatuhnya pesawat Lion, JT-610. Padahal itu kan bukan domennya Pak Sutopo. Kenapa itu Pak Sutopo? Ya, dalam hal ini kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan transportasi laut, domennya Basarnas. Basarnas, ya. Tetapi ketika hoax begitu menyebar dan luas dan menyebabkan pesan masyarakat, saya membantu untuk melakukan klarifikasi. Memang ada beberapa hoax yang disebar luaskan melalui sosial media, dan itu salah. Misal kondisi video, penumpang yang panik, dan sebagainya. Saya melihat ini, kayaknya saya pernah melihat di sini, saya cari. Akhirnya memang itu adalah penumpang pesawat Lion. Dengan jenis yang lain, ya? Dengan beda, bukan pesawat yang jatuh. Bukan yang jatuh, iya. Ya, kemudian kita klarifikasi. Kemudian juga ada bayi yang selamat. Saya ingin sekali, waktu itu kita menangani kapal tenggelam di selayar. Ada bayi yang memang selamat terapung-apung setelah beberapa jam kemudian. Jadi itu tidak ada kaitan dengan pesawat kain yang jatuh. Dan itu Pak Sutopo mencari sendiri informasi itu, motifnya apa itu? Ya, pertama, saya menyampaikan masyarakat itu kebenaran. Fakta ya, bukan? Fakta. Apa yang disampaikan dan di situ diglaim sebagai jatuhnya pesawat tadi, terkait dengan pesawat. Situasi panik gitu ya. Itu tidak benar. Sehingga ketika saya sampaikan beribuan retweet, dan masyarakat juga menyampaikan terima kasih dengan adanya seperti itu. Konon katanya kan dalam waktu yang sangat singkat sudah langsung dilihat oleh ratusan ribu orang ya Pak? Ya, pada saat pesawat lain jatuh, saya dapat video. Video diberikan oleh petugas RIG yang ada di Kerawang. Oke, serpihan ya? Serpihan ya. Saya awalnya, saya tunggu pihak otoritas dalam hal ini Pak Sarnas. Kementerian Perhubungan. Biarlah mereka yang menyampaikan. Saya tunggu. Tetapi saya kontak. Betul nggak? Betul Pak? Saya melihat seperti ini. Ini puing-puing serpihan. Begitu Pak Sarnas menyatakan A-1 bahwa betul pesawat lain ARJT 610 jatuh. Segera saya medsoskan video tadi. Betul, betul. Yang akhirnya melihat adalah lebih dari 1 juta. Lebih dari 1 juta orang. Lebih dari 21.300an dan sebagainya. Itu kan artinya trust. Masyarakat trust pada seorang sosok Sutopo Purwonugroho. Bagaimana rasanya mendapatkan trust dari masyarakat? Trust itu dibangun bukan dalam sekejap matang. Tetapi perlu proses waktu yang juga perlu integritas, kontinuitas dan sebagainya. Sebenarnya saya menyampaikan kepada publik, kepada media. Terkait dengan bencana ataupun hal-hal yang musibah tadi, sebenarnya sudah lama, sejak 2010 dan sebagainya. Jadi titik awalnya dari 2010 itu ya? Iya, sejak 2010 itu ya? Waktu merapi itu ya? Menyampaikan informasi-informasi. Lebih hati-hati, tapi kan bukan berarti kehilangan kelugasan. Oh iya. Bagaimana lazimnya seorang Sutopo Purwonugroho. Yang biasa ngomong lugas sekali. Ya, mungkin karakter saya. Oh karakter ya itu ya. Kalau ngomong itu ya apa adanya. Tapi dukung oleh data, fakta, analisis dan sebagainya. Termasuk kan misalnya mengkritik begini, dana penanggulangan bencana kita ini tidak pernah serius. Misalnya kita ini negeri bencana, tapi penanggulangan dana dan penanggulangan bencana kita kok masih segitu-segitu saja. Itu kelugasan seperti itu sudah memang sudah dipikir dari awal atau jangan-jangan pernah ditegur? Ya pernah ditegur, pernah. Dimarahin dan sebagainya berapa kali. Alasannya karena apa? Faktanya memang anggaran untuk penanggulangan bencana kecil sekali. Turun terus-menerus. Tahun ini saja hanya 610 miliar. Bayangkan itu sudah termasuk gaji bagi BNPB. BNPB ya. Bayangkan untuk meng-cover, melindungi wilayah Indonesia dari bencana. Yang sebegian luas. Jutaan masyarakat terpapar. Tapi kalau anggaran begitu minim, 610 miliar, ya tentu akan banyak keterbatasan-keterbatasan yang ada. Bahwa ini menunjukkan ya itu tidak serius. Dan itu... Jutaan ini bisa kita lihat dari indikator anggaran. Iya, iya, iya. Itu salah satunya. Karena itu belum dipulakan. Bagaimana sistem peringatan ini sangat terpata sekali. Saat ini ya? Sosialisasi kepada masyarakat. Banyak sekali masih minim. Masyarakat tidak tahu ancaman apa yang ada di sekitarnya. Apakah itu juga termasuk di Palu Donggala itu kemarin? Ya, memang sangat komplek ya. Palu Donggala itu sudah diketahui, daerah itu adalah sesar yang sangat aktif. Hampir setiap 25 tahun sekali terjadi gempa-gempa yang besar. Tetapi ya masalah penataan ruangnya, kemudian juga keterbatasan-keterbatasan masyarakatnya belum siap, pendahnya juga belum siap, infrastruktur pendukungnya belum siap, dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan yang terjadi bencana, kurutan banyak. Oleh karena itu, anggaran itu bukan segalanya. Anggaran bukan segalanya. Tetapi dengan adanya anggaran, maka kita akan lebih banyak bisa melakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi dengan komisi yang semakin mengecil, jauh sekali dari kebutuhan medial, ujiannya berapa? Minimal 1 persen. 1 persen dari APBN. Dan untuk prabencana, uang risiko pencana. Tapi kalau kita lihat, 610 miliar dibandingkan dengan 2.000 trili, menurut kuman menurut berapa? Iya, itu masih sangat jauh dari. Nah, bagaimana memanage uang yang sangat minim itu, tetapi yang penting kepercayaan masyarakat masih ada, akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Faktanya sekarang kita menghadapi bencana yang sangat dahsyat. Di Palu, Donggala, Sigi, yang saat ini sedang berakhir masa tanggap darurat. Nah, mungkin Pak Sutop bisa menjelaskan dulu, ini masa tanggap darurat, setelah masa tanggap darurat ini, masa apa? Dan sampai kapan itu? Ya, memang masa tanggap darurat itu selesai tanggal 26 Oktober 2018. Yang kemudian Gubernur telah menetapkan masa transisi darurat ke pemulihan selama 2 bulan. Transisi darurat ya? Jadi namanya. Jadi darurat itu ada 3. Satu siaga darurat sebelum kejadian bencana. Sebelum kejadian bencana, siaga darurat namanya. Kemudian ketika terjadi bencana, namanya masa tanggap darurat. Tanggap darurat ya? Selama di Sulawesi Tengah ditetapkan 2 kali 14 hari, 28 hari. Tanggap daruratnya itu ya? Selesai seperti itu, kemudian kita tinggal melanjutkan penanganan-penanganan tadi, masuklah yang namanya transisi darurat ke pemulihan. Jadi statusnya sebenarnya masih darurat. Masih darurat tapi transisi ya? Masih darurat, karena selama masa darurat tadi, diperlukan kemudahan akses pengelolaan anggaran, pengelolaan logistik, peralatan, sumber daya, perizinan, pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Kalau nanti sudah selesai darurat, masuklah perekaan normal, kita buat pengadaan harus hilang. Jadi sudah, nah saat ini masih transisi darurat ke pemulihan. Sampai 25 Desember 2018 mendatang. Ini kan kalau dilihat dari penjelasan Pak Sutopo, kelihatan sekali bahwa tragedi yang terjadi di Palu, Donggala, dan Sigi ini dahsyat sekali. Bahkan ada lekuifaksi di situ yang berakibat pada jumlah korban yang banyak. Apa pelajaran yang paling penting yang harus kita tengoklah dari peristiwa ini? Ya, setiap bencana itu pasti memberikan pembelajaran. Dan itu harus kita lakukan, kita ambil. Jangan sampai berlalu begitu saja. Apalagi di Indonesia rawan bencana. Hampir 85% dari Indonesia rawan gempa. Belajar dari pengalaman di Sulawesi Tengah, gempa bumi, kemudian diikuti tsunami, diikuti likuifaksi. Yang menyebabkan lebih dari 2.000 masyarakat meninggal dunia. Dan 1.300 lebih hilang. Likuifaksi ini kan baru ini kan? Ya, saya baru menemukan sekali likuifaksi dalam arti area yang begitu luas. Begitu luas, ya. Baik di Petubu, baik di Jono-Uki, di daerah berapa yang lain. Jadi begitu kita pelajari lebih dalam, ternyata Petubu itu di luar dari daerah rawan. Rawan yang kemudian diurup, yang kemudian menjadi komplek permukiman yang padat. Jono-Uki juga rawan sebagian. Tapi kemudian dikonversi menjadi sawah dan permukiman. Namanya rawan, meskipun diurup sedemikian rupa, tetap sumber airnya akan datang. Sehingga badan air dengan material-material yang ada tadi, ketika diguncang gempa, di atas enam skala rester, maka terjadi proses pelumpuran, yang kemudian naik, kemudian menenggelamkan permukiman yang ada di sana. Nah, ini menjadi pelajaran, karena banyak sekali permukiman-permukiman kawasan industri di Indonesia yang banyak dibangun dengan melakukan konversi. Mengurup rawa-rawa tadi, kemudian menjadi kawasan budigaya. Baik permukiman, kawasan industri, Nah, bahayanya kan berarti seperti sekarang ini, yang kita saksikan dari peristiwa di Palu itu. Iya, betul. Jangka panjangnya kan kemudian seperti ini. Nah, biasanya kan litifaksi itu kalau kita menemukan, seperti gempa Jogja, gempa Lombok, gempa Sumatera Barat, gempa Jawa Barat, itu hanya keluar pelumpuran di daerah-daerah retakan. Artinya tidak volumen pusat. Tetapi yang di Sulawesi Tengah itu area yang pemikiran luas. Iya, iya, iya. Nah, oleh karena itu, bagaimana ke depan, ya kita harus betul-betul memperhatikan ekosistem lingkungan. Kalau memang daerahnya rawa, ya janganlah buruk semuanya. Sisakan beberapa bagian-bagian yang tetap menjadi ekosistem rairan, rawa. Sehingga di sana masih ada tempat ruang bagi air. untuk ada di sana. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita, bagaimanapun. Kalau tsunami sudah sering, gempa sudah sering, tapi litifaksi itu baru. Dan banyak beberapa tempat yang yang diperlakukan seperti itu kan? Misalnya ex-rawa yang tadi... Banyak. Misalnya kemarin dari Makassar, saya melihat ternyata ada rawa yang dicurut dan dikembangkan menjadi kawasan industri. Di daerah Makassar, ya? Iya. Kemudian daerah lain, Jaboditabit, Jawa, sama. Banyak rawa-rawa yang turut. Kemudian menjadi penyukiman dan sebagainya. Sebetulnya kan itu rawa kalau dia tidak berada di wilayah yang rentan gempa atau apa? Iya. Tidak soal ya? Tidak terlalu masalah ya? Jadi ada beberapa persyaratan. Litifaksi itu terjadi, satu. Iya. Jika gempaannya di atas enam sekalari peti. Hmm. Yang kedua, disitu ada badan air dan material penyusunnya itu adalah pasir lano yang mudah dalam proses menjadi numpur tadi. Apalagi, ini dalam bentang lahan. Landscape yang cukup luas, yang kemudian diurut dari rawa menjadi permukiman. Nah, oleh karena itu daerah-daerah perlu juga dilakukan pemetaan-pemetaan detail. Petah yang ada itu masih skala kecil dari badan biologi. Sehingga pendah bagi daerah-daerah yang turut ada di daerah rawan gempa, ada baiknya membangun, memetakan namanya mikrozunasi. 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 Sehingga kita bisa mengetahui daerah-daerah mana yang harus dilakukan. Karena respon batuan tiap daerah pasti akan berbeda. Berbeda-beda. Iya. Wilayah sehingga sehingga kalau kita menemukan seperti ini, di petaka seperti ini, maka konstruksinya bagaimana. Tata ruangnya harus bagaimana. Menyesuaikan dengan alam. Kita juga akan bisa melawan dengan alam. Nah, banyak sekali pengetahuan yang kita dapat. Nah, itu tersenjakan bukan terjadi hari ini. Pak Sutopo kan juga punya riwayat. Kenapa kemudian bisa sampai mengetahui banyak hal seperti ini sebagai seorang pembelajar, punya hobi menulis juga. Nah, tapi jangan diceritakan sekarang. Karena kita akan melihat nanti di segmen ketiga. Pak Sutopo tadi, setelah kita bicara panjang lebar tentang bagaimana Pak Sutopo menjelaskan tadi ya. Nah, jejaknya dari mana dulu? Sejarahnya gimana sih? Pak Sutopo bisa cepat sekali mengetahui hal-hal seperti ini. Hobinya apa sih? Ya, kalau pertama ya mungkin juga basic pendidikan saya. Ya. S1, S2, S3 memang ada kaitannya dengan ilmu kebunian. Geografi ya. Saya bekerja dulu begitu lulus dari 1 GM diterima di BBBT. DPT ya? Hujan buatan. Oh, oke. Belajar tentang atmosfer dan sebagainya. Ya, ya, ya. Kemudian 7 tahun di mitigasi bencana, teknologi mitigasi bencana BBT. Oke. 2010 ke sini, baru ke BNB di... Jadi betul-betul dari waktu kasus Merapi itu ya? Iya, betul. Awalnya ya? Awalnya waktu Merapi itu. Jadi kalau disebut sebagai pejuang dari lereng Merapi ya nggak salah lah. Lahirnya memang betul-betul. Lahirnya dari Boya Lali, betul. Lereng Sisi Tenggara dari Merapi. Jadi berapa-berapa kali lulusan, sejak saya kecil, lihat sendiri. Waktu kecil, ini kampung Boya Lali kan, ya saya pernah ke Boya Lali ya, pernah melihat kampung Boya Lali. Kehidupan masa kecil indah atau pedih atau bagaimana? Masa kecil saya ya karena mengelahir dari keluarga miskin. Oh ya? Wajah saya. Semiskin apa? Ya bisa dibayangkan orang tua saya ngontrak rumah, rumah dari petik. Anyaman bambu ya. Yang bolong-bolong, lantainya, lantai masih lempung. Lempung itu lantai tanah ya? Lantai tanah. Belum ada listrik dan sebagainya. Saya tuh nonton TV itu jauh jalan. Akan menonton tangga dan sebagainya. Rame-rame gitu ya. Kecil saya banyak dibully teman-teman saya. Dibully? Ya karena miskin, lebih bodoh. Wajah saya juga gelip-gelip. Oh gitu ya. Jadi yang paling sering jadikan bahan pembulian itu apa? Ya mungkin kebodohan saya atau mungkin karena miskinnya tadi. Kebodohan? Memang nggak pinter dulu? Dulu bodoh. Sampai kelas 2 SD saya nggak bisa baca tulis. Oh kan biasa lah kelas 2 SD. Tapi kan begitu SMP kan sudah mulai kelihatan itu pinternya. Ya karena memang ada kemongan untuk belajar. Jadi saya tahu tentang belajar. Itu kelas 4 SD. Kadang-kadang dipuji sama guru. Kehidup bahagianya mendapat pujian itu. Apa yang dikatakan ya? Ya saya pulang sekolah. Karena sekolahnya siang. Pulang jam 4. Biasanya kalau pulang sekolah saya itu membantu ibu saya nyatu halaman rumah. Ketika nyatu, Guru saya namanya Busri Suwarti. Busri Suwarti. Guru apa itu? Guru kalau dulu kan 1. Oh ya SD ya? Wah rajin banget toko. Itu rasa bahagianya luar biasa. Hanya ada 3 kata itu padahal ya? Yang ternyata dipuji orang itu bahagia sekali. Oh oke oke. Besoknya di sekolahan, kelas. Busri Suwarti kembali. Kalian harus meniru kayak toko itu. Masih rajin bu bantu ibunya. Habis itu setiap saya mau nyabu. Saya sesuaikan dengan jadwal bu. Ya tunggu bu Busri Suwarti lewat dulu ya? Habis itu saya tahu tentang belajar. Dan nilai saya mulai naik dan sebagainya. Sehingga dengan rapat yang bagus tadi, Dapat pujian-pujian tadi. Sampai. Itu saya SMP, SMP, Kuliah dan sebagainya. Lalu juara di UKM sempat keputusan termudar. Tercepat, kumlot. Bahkan konon kabarnya kenal dengan istri ketika wisuda di situ juga? Iya. Karena yang kumlot-kumlot terbaik di fakultas itu mewakili fakultas saya. Fakultas ya. Karena huruf-huruf abjad. A, B, C, D, E, B. Dari fakultas A. G. G geografi. Maksudnya ke H. H hukum. Oh, istri hukum ya. Sebelah saya ini. Pertemuan pertama. Kecil. Orangnya kecil. Biasa saja. Belum ada ini. Tapi diumumkan istri saya adalah yang terbaik se-UGM. Waktu itu ya. Sumpah kumlot. Setelah itu baru. Kemudian berubah pikirannya. Mulai suka dan sebagainya. Tapi ya tidak seketika langsung diterima. Melalui perjuangan. Melalui perjuangan. Perjuangan adalah hal yang biasa bagi Pak Sutopo. Tidak ada kesuksesan, keberhasilan. Yang datang salah tiba-tiba. Turun dari langit. Tetapi harus dibangun dengan perjuangan. Kerja keras, rajin, integritas, dan doa. Apakah itu juga yang Pak Sutopo lihat dari ketika misalnya menyukai sebuah klub sepak bola. Saya pernah membaca Pak Sutopo itu. Suka mencontoh bagaimana Alex Ferguson menangani Manchester United. Apa, kenapa? Ini masalah soal leadership. Oh, leadership. Saat itu MU. Alex Ferguson tidak mengenal istilah pemain bintang. Semua disamakan dengan bisipin yang keras. Autoritas tulen. Akhirnya dibangun. Akhirnya banyak juara, pelargan, dan sebagainya. Begitu ditinggal Alex Ferguson. Dengan pemain yang sama. Stadion yang sama, dan sebagainya. Dipekam daftaya, berantakan sampai sekarang. Oleh Morino. Morino lebih sama. Jadi itulah pentingnya soal leadership. Dan saya perhatikan, berapa suatu yang sukses, sudah sangat ditentukan dari seorang penemimpin. Yang bagaimana memilih, bagaimana memberikan teladan. Sehingga seluruh awak yang ada di situ, baik pemain atau yang lainnya, kompak. Dan memiliki komitmen yang sama. Itulah kenapa kemudian Pak Sutopo tertarik untuk bertemu Pak Jokowi. Ya, saya memang sudah lama mengagumi sosok Jokowi. Saya berusaha untuk sabat tangan salaman. Berapa kali? Sejak di Sinabung. Tidak bisa. Longsor Banjar Negara tidak bisa. Kebakaran hutan Sumatera Kalimantan tidak bisa. Di Pijaya, itu tangan saya sudah begini. Saya surah menangani, saya akan bicara apa? Eh, 2 meter sebelum itu, ditutup sama pas-pampe siasnya. Ya. Akhirnya itu saya sampaikan Pak Jokowi, Pak Jokowi ketawa. Walah saya kan sering bercanda, iya Bapak, tapi sudah sekali. Oh, itu disampaikan juga waktu pertemuan itu ya? Saya mengagumi, banyak saya itu mengagumi tokoh Bapak. Termasuk Pak Jokowi itu, sejak beliau jadi wali kota di Solo. Di Solo ya? Saya orang Boyolali, yang tahu tentang Solo. Saya sudah menanyakan masyarakat. Kenapa kagum Pak Jokowi? Kenapa Pak Jokowi itu selalu berpikir diferensiasi. Berbeda. Oke, oke. Dan beliau memang melayani masyarakat. Ya, ya, ya. Saya banyak mengagumi Suparno, Suharto, Habibie, SBY, Sudirman, dan lain-lainnya. Saya selalu melihat sisi positifnya. Tidak ada orang itu yang sempurna. Tapi ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kita lihat adalah yang kelebihan. Jangan hanya dilihat yang kekurangan. Dan seolah orang itu tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi kita ambil yang baik-baik. Kita contoh. Kita teladani. Kalau Raisa itu lebih banyak kelebihannya atau kekurangannya? Wah, itu banyak kelebihannya. Itulah kenapa salah satu daftar tunggu yang harus ditemui juga ya. Ya, Raisa itu kan lagu-lagunya bagus. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Jadi, ya selain karena cantik ya. Jadi, dan pembangun karir Raisa itu juga tidak seketika lagu-lagu sukses. Ya, ya, ya. Dulu saya kenal dengan teman-teman di radio. Ya, ya. Di studio. Banyak yang menceritakan. Dulu Raisa itu sering ditolak. Ya, 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 ya. Biasa-biasa. Tetapi, ketika sudah tidak ada garisnya. Ya, ya. Akhirnya ya seperti sekarang ini. Ya, termasuk Pak Sutopo kan katanya pernah diramal garis tangannya bakal jadi orang sukses gitu. Ya, saya dulu. Dengan catatan ya. Saya dulu pernah kecil diramal orang Bali. Ya. Kamu itu enggak pinter. Kamu itu orang bodoh. Tapi kamu akan sukses kalau kamu tekun belajar. Saya masih ingat itu. Dan itu dibuktikan ya? Ya, kemudian saya serius banyak belajar. Menulis gitu kan. Ditolak koran enggak apa-apa. Oh, berkali-kali saya. Yang ditolak, yang pernah nolak itu koran apa? Saya kompas. Pernah. Media Indonesia. Republika. Jadi saya punya strategi. Oh, gitu. Saya terus kompas. Kompas ditolak, saya kirim media Indonesia. Ditolak ke Republika. Ditolak lagi, akhirnya diterbit di suara karya. Suara karya. Yang membaca saya, yang mengakui saya sendiri. Saya kirim semuanya. Akhirnya bisa suatu saat tembus. Media Indonesia dan lain-lain itu nyesel sekarang itu. Pernah menolak Pak Sutopoi. Nah, ini titik yang kemudian sangat krusial adalah ketika Pak Sutopoi diponis. Iya. Kena kanker. Shock atau tidak? Shock saya. Oh, shock juga. Dari 2018, dokter diponis saya sakit kanker, paru-paru, spadu, 4B. 4B. Karena 4B itu sudah menebar di tulang, kelenjar ketak dening, dan sebagainya. Saya shock. Mengapa saya? Saya tidak merokok. Hidup sehat. Saya banyak sayur. Buah, olahraga, renang, fitness, dan sebagainya. Dari tulang juga tidak akan langsung. Iya. Mengapa saya tidak akan menangani rencana lagi? Saat Januari gempa terjadi di Jakarta, saya tidak luarkan stat pun apa-apa. Semua telpon bergering, saya tidak akan. Kalau mulai, saya shock. Tapi saya lihat di media, informasinya tidak untuk. Hoks banyak sekali yang dari masyarakat panik, kesah, dan sebagainya. Akhirnya, saya menerima ikhlas sakit saya. Sudah saya kembali lagi buat jadikan pelayani. Semua itu sudah digariskan. Apa yang terjadi di kehidupan saya, semua sudah digariskan, ditakdirkan oleh Tuhan. Saya tinggal menjalani. Makna hidup itu sesungguhnya bukan panjang pendeknya usia. Tapi seberapa besar kita memberikan manfaat untuk sesama. Bermanfaat untuk masyarakat. Itu saya makin naik, meskipun dokter Jambonis, manusianya juga tidak akan panjang, dan sebagainya. Semua saya masyarakat kepada Allah. Dan kalau saya melihat, jutaan masyarakat itu akan disahaya. Ya, insya Allah satu orang, baik jutaan tadi, ada yang dijatuh lagi. Nah, ini selaras dengan pertanyaan netizen. Ada pertanyaan dari Ed Anissa Idawati. Pertanyaannya begini. Pak, saya mau tanya, bagaimana cara Bapak agar tetap semangat dengan kondisi Bapak yang sekarang ini? Ya, tadi sih. Kita menerima dengan ikhlas semua. Menerima dengan ikhlas? Semuanya kita terima ikhlas. Tetapi istiar untuk berobat, pengobatan, dan untuk sembuh itu terus kita jalani. Keluarga? Keluarga mendukung. Ya, bagaimanapun juga sok juga dengan kondisi yang ada di sini. Anak-anak? Baru saya anak-anak saya, apalagi saya, yang akhirnya menyemangati saya itu adalah anak-anak. Saya selalu berpikir agar anak-anak saya tetap bisa mendampingi, memberikan, mendampingkan sebagai orang keluar pada anak. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian, apa yang saya lakukan, karena tukar saya sebagai humas, pelayani masyarakat, apalagi dalam kondisi Bapak, saya harus tampil. Saya anggap itulah sebagai ibadah saya. Ya, yang tadi ya, bukan soal berapa lamanya, tetapi seberapa besar manfaatnya. Nah, ada lagi apa? Dari Ed Syaila Hanggoro, adakah suka duka dari BNPB dalam menangani bencana alam? Kalau ada, apa saja sih, Pak? Ya, kita banyaklah. Kalau menerima, ada yang dimaki-maki masyarakat, dikusir, dan sebagainya. Oh, pernah ya dikusir? Kita pernah dikusir, ketika eropsi Merapi 2010, kita mau merelokasi masyarakat di UNO. Ya, kemarin juga sama, ada media mengutakan, yang salah, saya disumasi, bukan September kemarin, disumasi masyarakat Dayak dan sebagainya. Saya diminta maaf, ya saya jalankan. Tapi saya merasa saya tidak salah. Kemudian juga yang lain, kalau dimaki-maki sudah sering, sudah kebal. Apalagi itu sosmed, itu biasa itu. Tapi yang penikmatan-kenikmatan yang saya lakukan, niat saya adalah kebaikan, membantu, apalagi dalam kondisi kejadian. Kalau ada pesan yang kira-kira paling penting untuk saat ini disampaikan, entah itu kepada negara atau pada masyarakat, apa? Ya, saya ingin menyampaikan, terutama kepada masyarakat, generasi muda. Bangunlah semua masa depan Anda dengan bekerja beras, dengan belajar ketekunan, integritas, fokus punya cita-cita. Yang tak kalah penting adalah selalu berdoa, berhormat pada orang tua. Itu yang harus kita lakukan, jangan santai yang menjalani kehidupan itu apa adanya. Sebenarnya Tuhan telah mentakdirkan kita. Tapi kita tidak tahu, kita harus mencari kesempurnaan takdir tadi. Ya, itu tentu juga harus kita lakukan. Terima kasih Pak Sutopo atas kesempatan di tengah. Ya, mungkin situasi tidak sepenuhnya sehat, tetapi masih melayani kami. Para awak media ini, karena melihat bagaimana strategisnya posisi media, tadi Pak Sutopo di-break tadi mengatakan media penting untuk dalam kaitannya juga dengan bencana. Karena itu Pak Sutopo terus-menerus, tanpa lelah ya, menyampaikan kepada media tentang bagaimana penangkannya punya. Sekali lagi terima kasih. Doa kami semua supaya sukses, sehat, dan kuat. Dan saya yakin Pak Sutopo bisa membawa misi-misi yang tadi, misi-misi baik yang Pak Sutopo sampaikan. Nah, di gedung ini, kalau Anda saksikan pemirsa, itu banyak sekali diorama. Di sinilah kantornya Pak Sutopo. Di sini banyak ada beberapa perhatian-perhatian agar kita bisa menanggulangi, atau bisa setidak-tidaknya mempersiapkan, kalau kemudian terjadi bencana. Dan yang paling penting, jadilah orang yang selalu optimistis, jangan pernah merasa pesimis, seberapa besar pun tantangan yang hadir di depan Anda semua. Sayang sekali waktu kita sudah habis, pengen rasanya kita terus-menerus bicara panjang lebar dengan Pak Sutopo. Jangan lupa, lain kali kita mungkin bisa berkesempatan lagi. Barangkali akan mempertemukan Pak Sutopo dengan Raisa, yang belum jadi-jadi ketemu. Tapi siapa tahu takdir akan mempertemukan itu. Ya kan Pak Sutopo? Mudah-mudahan, dan saksikan terus newsmaker.medcom.id, baik melalui video medcom.id, maupun di Youtube dan di Facebook medcom.id. Saya Abdul Kohar mohon pamit, sampai jumpa minggu depan di jam yang sama dengan topik dan tema yang berbeda. Saya mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!